Pemirsa Masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau MAPI, Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia atau KPSPI, menggelar pendidikan khusus penilai standar penilaian Indonesia 366 tentang penilaian untuk tujuan lelang. Kegiatan ini pemirsa dimaksudkan guna memberikan pemahaman kepada para profesi penilai agar tidak terlibat kasus kriminalisasi ketika menjalankan profesinya melakukan penilaian terhadap lelang yang kerap ditudingkan oleh pihak yang keberatan dengan hasil profesi penilai. Adanya kasus kriminalisasi yang menimpa profesi penilai oleh pihak yang keberatan dengan hasil laporan profesi penilai mendapat keprihatinan masyarakat, profesi penilai Indonesia atau MAPI. Guna mengantisipasi kejadian tersebut, Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia yang dinaungi MAPI menggelar pendidikan khusus penilai standar penilaian Indonesia SPI 366 tentang penilaian untuk tujuan lelang di salah satu hotel di kota Bandung. Pendidikan yang diikuti oleh perwakilan profesi penilai dari seluruh Indonesia ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada profesi penilai agar tidak terjebak dan dikriminalisasi oleh pihak-pihak yang merasa keberatan atas hasil laporan para profesi penilai terutama dalam penilaian tujuan lelang. Ketua DPD MAPI Jawa Barat Ahmad Huda menuturkan dengan pendidikan SPI 366 tentang penilaian untuk lelang ini diharapkan ke depannya tidak ada lagi kekhawatiran para profesi penilai dalam menjalankan tugasnya terutama penilaian untuk lelang yang kerap adanya kriminalisasi terhadap profesi penilai. Program dari Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia jadi sebagai salah satu komite yang mempunyai oleh MAPI dalam rangka menyusun standar penilaian di Indonesia nah kegiatan ini namanya pendidikan khusus penilaian standar penilaian di Indonesia 366 khusus membahas penilaian untuk tujuan lelang. Kenapa hal ini dilaksanakan? Karena salah satunya adalah adanya beberapa kejadian yang terjadi yang ternyata implikasi hukumnya sebelumnya tidak pernah dibayangkan sama sekali oleh seorang penilai. Itu kemudian kita kupas bagaimana caranya mempraktekan standar penilaian di Indonesia dengan benar terutama yang berkaitan dengan tujuan lelang karena memang ada beberapa hal yang sedikit membedakannya antara penilaian untuk tujuan lelang dengan penilaian untuk tujuan-tujuan yang lain. Sementara itu Ketua KPSPI MAPI menilai profesi penilaian di Indonesia kini harus memahami standar penilaian Indonesia 366 tentang penilaian dengan tujuan lelang. Hal tersebut dikarenakan kini mereknya kredit macet yang berujung pada proses lelang. Ini salah satu pendidikan yang berhubungan kepada standar penilaian yang dilakukan oleh MAPI tapi WWN-nya ada pada Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia. Kopi pendidikannya itu menyangkut kepada lelang. Lelang ini sebenarnya standarnya mulai ada sejak tahun 2017 setelah tertidiknya PMK no. 27 tahun 2016. Kenapa lelang itu menjadi sesuatu yang memuat setahun terakhir ini? Karena memang potensi kredit macet mengalami peningkatan dan peningkatannya itu signifikan sehingga banyak aset yang diambil alih dan harus diekskusi untuk dicairkan. Dalam menekusi oleh bank-bank tersebut posisi misalnya kredit macet itu untuk yang sudah kolek 5 itu mencapai Rp90.000.000 data berkehkan tahun ini ya sampai dengan bulan Mei. Itu artinya kalau itu nanti merupakan aset-aset yang berwujud maka prosesnya itu diekskusi. Salah satu ekskusinya bisa dijual cepat atau dijual di bawah tangan. Selain itu perkumpulan profesi likuidator Indonesia atau PPLI menilai dengan pendidikan ini diharapkan juga tidak adanya salah pemahaman antara opini dan surat laporan hasil penilaian profesi penilai yang kerap menjadi celah dikriminalisasi. Sebenarnya ini kalau menurut saya ini masih dispute karena ada opini palsu dan surat palsu. Ini harus dibedain. Nah yang kemarin kena masalah itu opini tapi ditafsir sebagai surat palsu. Ini yang sebenarnya organisasi ini harus berjuang. Karena ini harus dikliarkan apakah opini itu masuk dalam kategori surat. Pendidikan yang berlangsung selama dua hari ini diharapkan mampu memberikan wawasan tambahan para profesi penilai Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Terutama pengetahuan dalam standar penilaian Indonesia 366 tentang penilaian untuk tujuan lelang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV